Oke halo semuanya, selamat datang di channel Inanus GP, balik lagi di garam otomotif, garam dunia otomotif Yes, jadi sekarang gue lagi di Limos Coffee di Grand Galaxy Bekasi Karena gue hari ini menghadiri acara press conference dari Father & Son Karena Father & Son setelah touring ke 9 negara tahun kemarin Nah sekarang mereka di tahun ini, di tanggal 4 Mei, berangkat tanggal 5 Mei Mereka akan menghadapkan road trip yang bertemakan road to ziara, 9 wali, 9 hari, dan 9 riders Total perjalanan mungkin 999 kilo, dengan estimasi perjalanan PP Pulang pergi itu mungkin ya paling lama 2 minggu perjalanan Di belakang gue, ini para motor-motornya yang akan digunakan oleh para riders nantinya Yang akan ke beberapa tempat, sampai ke Jawa Timur sana ya Mereka menggunakan Kawasaki Versys 2,5 Tourer Ini memang motor yang sangat tepat banget ya untuk dimakan buat touring, untuk perjalanan jauh Dan sudah terbukti Father & Son kemarin ke 9 negara Dan Alhamdulillah aman-aman aja dan tidak ada trouble Oke, sesekan terus seperti apa acaranya, sesekan terus di Inanus GP Oke, selamat malam Om Mandra, selamat malam Om Nel Wah, dipertemu lagi setelah kemarin touring 9 negara Iya, betul Oke, sukses sampai kemarin ya Terima kasih Kemarin kita sampai Indonesia itu tanggal, Desember, tanggal 8 Desember, tanggal 8 4 bulan, dalam 5 bulan lah ya 3 bulan lebih lah 3 bulan lebih lah ya Oke nih Oke, sedikit bisa diceritain Om Sekarang dengan cara road, apa lagi nih yang mau dilaksanakan nih Om Jadi event setelah perjalanan kemarin ke Asia Jadi kita buat event religi Perjalanan tentang penjembar agama Islam Oke Salah satu event menuju nanti kita tahun 2015 Insya Allah kita ada berencana mau pergi ke Timur Tengah Timur Tengah Jadi di tengah-tengah ini perjalanan sebelum berangkat ini kita buat event tentang keislaman lah ya Salah satu penjembar agama Islam, 9 wali Dan setelah itu mungkin ada beberapa event lagi Jadi kedepannya tetap ada event mengenai perjalanan kami lah Turing meluju ke Ride for Friendship 5 Timur Tengah Tuju aja salah satunya mengenalkan kepada bikers-bikers di Indonesia ya Bahwa 9 wali itu ternyata dari Cirebon sampai Surabaya ada 9 wali Saya sendiri mengenal cuma 1 wali, Gunung Jati waktu itu Cirebon Nah sekarang kita mau membedah 9 wali ini secara total keseluruhan Dan bagaimana tentang tahunnya penyebar agama gimana dan usur budaya Jawa nya gimana Jadi teman-teman bikers Indonesia bisa melihat Dan kalau bisa juga bisa mengunjungi juga Jadi paling enggak mengenal wali-wali yang ada di Indonesia khususnya di Polo Jawa Oke, rencana pulang pergi estimasi berapa hari? Pulang pergi, pulang pergi ya Kalau perjalanan nih, trip ini sebenarnya 9 hari Kalau ini pulang pergi tambah 4 hari kayak 13 hari lah ya 13 hari lah, estimasi Paling lama 2 minggu lah ya Paling lama 2 minggu, sebulan juga apa-apa Cuma kesihatan yang lain Injirnya saya udah pasti tau 9 tambah 3, 12 Nah kali road trip kali ini disupport oleh siapa aja nih Pak? Mungkin bisa skill-skill sedikit di... Disupport pertama kepada teman bikers kita sendiri yang satu hobi 3 Synergy Solutions, ada Travel Alhamra Ada beberapa sponsorship yang masih mengikat kontrak kepada kami Itu masuk dalam sponsorship juga Jadi artinya kita membawa gerbong sponsorship yang melekat dan yang baru Yang baru ini salah satunya ownernya juga anak motor Pengguna Kawasaki Fertis juga Jadi kita berkolaborasi jalan bareng Perjalanan Siara Sembilan Wali Tentunya oke menurut saya Luar biasa Dan mungkin terakhir nih harapannya nih buat ke depan Mungkin dari Fadar Esa sendiri dan tim Kedepan mau seperti apa? Harapannya ke depan buat teman-teman bikers Indonesia Yang sehobi dengan kami Bikinlah event Sesuatu event, bentuk event yang mendidik Yang isi dalam perjalanan itu informasi Salah satunya yang kami bawa tentang keislaman Gak harus dengan keislaman juga Wisata, budaya, kuliner Dan beberapa event-event lain yang menarik pun juga bisa Jadi jangan sekedar touring Jadi kita harus ada isi dalam perjalanan touring kami ini Supaya masyarakat atau bikers Mengetahui Apa isi dari perjalanan Sehingga lebih menarik Oke, mungkin yang pertama Inisiasi dari Alhamra sendiri Untuk masuk kegiatan itu seperti apa? Ya, karena seperti yang saya bilang di konferensi pers tadi Karena ini hobi dan ada unsur ibadahnya Dan kita juga travel bergerak di bidang umroh haji dan international tour Makanya cocok lah ya Kita support untuk kegiatan ini gitu loh Dan kebetulan juga dari tiga riders ini juga alumni dari Alhamra yang udah pernah berangkat umroh dengan kami Gitu Nah, mungkin apa aja nih yang support dari Alhamra dalam kegiatan roh tujarah ini? Insya Allah kita ada cash ya Cash dan mungkin nanti di saat riders ini pemberhentian di Cerbon Kebetulan kita ada cabang di Cerbon Mungkin kita akan bikin suatu event kecil lah disitu Oke, nah mungkin terakhir nih simpel aja mungkin Harapan dari Alhamra sendiri dalam hal kegiatan roh tujarah ini ke depannya seperti apa? Harapannya tentu kegiatan ini positif ya Ada unsur ibadah dan juga penyebaran agama Islam Dan tentunya kita harapkan bisa lebih lagi dari kegiatan ini Seperti yang dibilang Om Andra tadi Punya planning 2025 ke Saudi ya, Timur Tengah ya Nah, kita doakan itu bisa berjalan dengan baik Amin, amin Berarti mungkin Alhamra akan ke depan terus berdampingan terus lah ya? Insya Allah Insya Allah Terima kasih Alhamdulillah Terima kasih Ya, jadi kebetulan kan kita bertiga kemarin di bulan Januari umroh bareng Umroh bareng bertiga Terus kembali dari sana itu ada rasa kangen lagi kita untuk umroh lagi Tapi sepertinya kita harus menunggu waktu lagi Nah, untuk menghilangkan rasa kangen itu Terus lah ide untuk kita bisa berjiarah Berjiarah kepada para wali Dan kebetulan kita berpartner dengan father and son Alhamdulillah klik ketemu dan kita raise waktunya Sehingga nanti tanggal 5 Mai kita mulai start dari Bekasi ini Menuju etapa pertama yaitu ke Cerebon Untuk support dari PT3 Synergy Solutions sendiri adalah Kita mensupport semua kegiatannya dari awal sampai akhir Baik dari sisi finansial maupun dari sisi logistik yang lain Karena kita juga terlibat di situ juga dari semua BOD yang ada di PT3 Synergy Solutions Kebikian Kalau dari kita sih harapannya selain kita juga mengetes ya Dalam arti dengan usia kita yang udah tidak muda lagi Kita bersembilan ini akan melakukan ziarah ke tempat-tempat religius yang ada di Pulau Jawa terutama Dan juga ke depannya itu kita juga akan melakukan kunjungan-kunjungan Ke beberapa tempat yang juga terlibat dalam beberapa sponsor kita juga Salah satunya Alhambra Jadi teman-teman kita senior-senior atau alumni ya Alumni dari teman-teman kita waktu umroh kemarin kita akan kunjungi kesana Jadi mudah-mudahan nggak hanya menjadi inspirasi bagi teman-teman juga yang muda-muda ya kan Bahwa di pulau kita Pulau Jawa ini banyak tersebar wali-wali atau pendahulu yang menyebarkan agama Islam di Indonesia Itu yang patut kita syukurilah Oke cukup sekian video pada kalian Terima kasih telah menonton Luar biasa acara kali ini pada conference Persiapan rotu ziarah 9 wali 9 hari 9 riders Terima kasih pada supporting PT 3 Synergy Solution Alhamra dan beberapa supporting lainnya yang tidak saya sebutkan satu per satu Luar biasa semoga perjalanan kali ini dilancarkan Selamat dan bisa kembali sampai rumah dengan selamat dan sehat walafiat Oke terima kasih telah menonton Jangan lupa di like, subscribe dan di share ke seluruh social media kalian Sampai jumpa di video-video berikutnya Bye bye